Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot Kali ini saya akan membacakan General Reading Untuk Siapa aja Kalian Untuk Jodhya Cleo Yang menemukan jodoh kalian di 2023 ini Ini kartunya sudah saya save ya Ini tetap General Reading ya Jadi kalau ingin dibacakan secara pribadi Silahkan kontak saya Di nomor Whatsapp Chatting ya Yang sudah saya tampilkan di depan video ini Jadi Tidak semuanya resonate untuk kamu Karena ini general reading Bisa vice versa Yang bijaksana adalah menanggapi Dan menanggapi ya Intinya kalau ingin resonate di kamu doang Berarti harus personal reading Dan personal readingnya itu berbiaya Kalau kamu ingin Buka aura Pembersihan energi negatif Silahkan kontak saya Nanti kita cek sini apakah Anda perlu pembersihan energi atau buka aura Nanti kartunya yang akan perlu Sudah saya sakit Tinggal saya tebarin aja Menghemat durasi Sekarang saya sudah enggak kuat ya Untuk ambil durasi panjang Saya sedang sakit Di sini Ada Healing family issue Ada Give your relationship a change Ada It is safe for you to love Ada true love Ya 3 of Apa ya Oh the empress Ada 5 of sword Ada the magician Dan Wow 3 of pentacles Leo Rupanya kamu ini Saya lihat Ada healing family issue Dan the empress Ya Ini berarti Kamu tuh sedang bingung Ingin memilih Seseorang yang kamu cintai Atau Orang yang sudah Menjadi bagian dari hidup kamu Sebelumnya Jika kamu single Yaitu Orang yang Saya maksud adalah Keluarga kamu Saudara kamu Adik kamu Yang bergantung hidup kepada kamu Mungkin kamu Punya Tanggung jawab besar dalam keluarga Ya Atau kamu ini Kalau sudah menikah Kamu seorang dudeks Atau Ada konflik dalam rumah Tangga kamu Dan kamu sudah memiliki anak Dan kamu sangat menyayangi Anak-anak kamu Kamu dudeks atau jendeks Yang sudah memiliki anak Yang jelas ini ada Keluarga ya Isu keluarga Kamu butuh healing dari itu semua Untuk memilih orang yang Untuk menemukan jadu kamu Gitu Jadi kalau kamu terus-terusan mikirin Ya Kamu memang Berhak Memilih Orang yang kamu sayangi Kamu tidak usah bingung ya Karena saya lihat disini Kamu bingung Memilih Keluarga Atau Orang yang Kamu cintai Sebenarnya Dua-duanya membahagiakan Tinggal kamu matur aja Gitu ya Karena saya lihat disini Orang yang kamu cintai ini Atau Orang yang akan berjudul dengan kamu ini Yang akan kamu temukan Kalau kamu belum bertemu dengan orang ini Dan kamu sedang Fokus ke keluarga aja dulu Ya Kamu itu Sudah dipersiapkan Untuk bertemu dengan Seseorang yang Benar-benar Mendukung kamu Dalam hal Tanggung jawab kamu Sebagai pemimpin Atau Tanggung jawab kamu Dalam keluarga kamu itu Dia sangat mendukung Karena Dia punya energi yang positif Dia punya karakter yang Subur gitu ya Jiwa-jiwa subur Jadi positif semua dia Di sisi lain Beberapa dari kalian ini Ada Ada tintang kehamilan disini Ya Mungkin Kamu sedang bingung Mau memilih Yang mana Tetapi ini Mau gak mau Sudah siharusnya Ya Mungkin kamu berpikir Bahwa Beberapa dari kalian Takut menikah lagi Karena Ada yang bilang Dua anak sudah cukup Atau Kamu sudah memiliki Beban keluarga juga ya Jadi Kamu belum menginginkan Keturunan Jadi kamu punya niat Untuk menikah lagi Tetapi tidak untuk Hanya untuk Sebagai Pasangan aja Ternyata Nantinya Kamu bertemu dengan orang ini Kamu mendapatkan Bukan hanya Rezeki ya Kesuksesan Tetapi Rezeki Kesuburan Anak juga Ya Dan tidak akan Mengganggu Atau mengurangi Tanggung jawab Kamu kepada Saudara Atau orang yang kamu Itu wajiban kamu Terhadap keluarga kamu Gitu Karena dia Sangat positif Ya Gitu Jadi kamu Kamu butuh Healing deh Kamu healing aja Memutuskan Sesuatu Memilih Sesuatu Mengambil keputusan Itu harus Dalam pikiran Yang tenang Bersih Karena ini adalah Hal yang membahagiakan Ini udah jadu kamu Ya Gitu Kalim sinistah Sedang memberikan Kamu kesempatan Untuk menemukan Orang Yang seharusnya Membahagiakan Kamu Ya Kamu saat ini Sedang gairah Banget sama dia Dan Dia adalah Patient kamu Ya Dia orang yang Membuat kamu Bangkit kembali Dari kekecewaan Kekecewaan Masa lalu Ya Beberapa kali kamu Sudah kecewa Kecewa Kecewanya Kamu sudah saatnya Diketemukan Dengan orang yang Bisa membersihkan Energi Negatif kamu Itu gitu Traumat Traumatik Kamu Ya Jadi Saya udah disini Aram semesta Sudah Menyediakan Kesempatan Untuk Kamu menemukan Orang yang Pantas Untuk Kamu cintai Karena memang Dia menghargai kamu Dia menanyi Kamu seterus hati Yang Singer Maupun Yang Singer Dudeks Atau Jendeks Kamu Menginginkan Situasi Yang aman Untuk Bisa Bersatu Dengan orang Ini Ya Atau Bisa Versa Orang Ini Mungkin Sudah Diling Sama Kamu Dan Dia Sedang Menunggu Waktu Yang Tepat Situasi Yang Aman Supaya Bisa Menemukan Dirimu Atau Bersatu 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 Dengan Dan Ternyata Disini Ada Keajaiban Ada Keajaiban Karena Disini Ada Demagician Yang Berarti Bahwa Sebuah Keajaiban Terjadi Dan Yang Tadinya Kamu Khawatir Untuk Menyatu Dengan Orang Ini Kamu Takut Segala Hal Yang Kamu Pikirkan Negatif Tadi Itu Akan Menghambat Bersatunya Kamu Dengan Orang Ini Ternyata Alam Semesta Telah Memberikan Satu Keajaiban Sehingga Kamu Aman Acai Dimudahkan Untuk Bersatu Dengan Jodoh Kamu Untuk Dipertemukan Dengan Jodoh Kamu Sangat Mudah Dengan Cara Yang Mudah Padahal Tadinya Kamu Sulit Banget Nemunya Sulit Banget Bersatunya Banyak Hal Yang Kamu Pikirkan Kalau Kamu Belum Menemukan Nantinya Kamu Pasti Menemukan Orang Ini Dan Ciri Orang Sangat Manja Dia Berjiwa Positif Dia Adalah Seorang Yang Memiliki Kemampuan Keahlian Spiritual Dia Punya Energi Pemimpin Karakter Pemimpin Berbibawa Bijaksana Dan Dia Juga Pernah Punya Pengalaman Mengecewakan Di Masa Lalu Sama Dengan Kamu Kisahnya Dan Dia Seperti Sebuah Kejaiban Kenapa Ya Energi Dia Sangat Membuat Kamu Semakin Positif Tadinya Kamu Mungkin Sudah Terkontaminasi Dengan Hal-hal Toksik Yang Membuat Kamu Buntu Nggak Kayak Merasa Hidup Ini Nggak Ada Enaknya Nggak Ada Mulus Nggak Ada Baik Baiknya Nggak Ada Happy Nggak Karena Kamu Berada Dalam Circle Apa Fase Yang Memang Terkontaminasi Harus Terkumpul Dengan orang-orang Negatif Atau Hal-hal Negatif Ketakutan Itu berupa Ketakutan Atau Kekhawatiran Tekanan Ketidakcocokan Itu semua Trauma Namun Ketika Bertemu Dengan Orang Ini Sungguh Satu Kejaiban Yang Luar Biasa Membuat Kamu Merasa Aman Nyaman Di sisi Dia Dan Membuat Kamu Berubah Total Bahkan Dalam Rezeki Kamu Sangat Lancar Karena Energinya Sangat Positif Orang Sangat Kayak Apa Dia Pokoknya Kamu Bakal Sukses Kalau Kamu Memang Bertemu Dengan Orang Seperti Ini Karena Den Pres Ini Adalah Energi Feminim Yang Positif Dia Penyayang Dia Orang Yang Apa Ya Punya Kualitas Sebagai Seorang Pemimpin Dia Punya Jiwa Yang Positif Dan Dia Punya Apa Ya Energi Yang Subur Gitu Ya Subur Subur Berarti Kan Positif Mendukung Energi Di Sekitarnya Untuk Tumbuh Untuk Bangkit Untuk Berkembang Untuk Maju Apalagi Ada Dimension Disini Diskalikus Dia Men Apa Ya Menindungi Kamu Dari Orang Orang Toksik Dia Memutuskan Mata Rantai Orang Orang Toksik Dari Jiwa Kamu Dari Hidup Disini Ada True Love Kartu Terakhir Dengan Tree of Pentacles Rupanya Kalian Sebelum Kalian Bersatu Dengan Orang Ini Kamu Mungkin Pertama Udah Berkomitmen Dengan Seseorang Jadi Ini Ada Hubungan Triparty Jadi Ada Hubungan Cinta Segitiga Cinta Terlarang Cinta Yang Tidak Direstui Whatever Injil Adalah Hubungan Cinta Segitiga Tapi Mau gak mau Tetap harus Kamu membeli Orang yang Tidak Hanya mencintai Kamu Karena Perihal Keuangan Doang Malah Dari dia Cintanya Membuat Kamu Menemukan Kesuksesan Seperti Kamu Mendapat Promosi Mendapatkan Jabatan Baru Peningkatan Karir Nah Kalau kamu Bertemu Dengan Orang Ini Jangan Sesiakan Dia adalah True Love Dia Tidak Karena Mungkin Kamu Ini Pernah Berdeling Atau Masih Terikat Benar Benar Lepas Dari Orang Yang Saya Masuk Tuk Tadi Karena Dia Hanya Menginginkan Apa Uangan Uangan Kamu Biaya Dari Kamu Menggantukan Hidup Dari Kamu Jadi Tetapi Orang Yang Seharusnya Menjadi Jodoh Kamu Ini Orang Yang Tidak Meminta Apa-apa Dari Kamu Tetapi Justru Memberikan Tidak Secara Langsung Memberikan Sesuatu Kebaru Kamu Tetapi Energinya Sangat Membuat Kamu Terdongkrak Untuk Naik Lebih Tinggi Bahkan Mencapai Kesuksesan Karir Kamu Dan Mungkin Kamu Masih Bingung Tapi Itulah Yang Sudah Ditetapkan Semesta Insyaallah Amin Jadi Saya Lihat Disini Dengan Dia Kamu Akan Menemukan Banyak Hal-hal Ajaib Keajaiban Yang Ternyata Kamu Merasa Saya Nggak Mungkin Seperti Ini Saya Nggak Mungkin Sukses Saya Nggak Mungkin Maju Saya Nggak Mungkin Bahagia Saya Nggak Mungkin Bisa Lepas Dari Hubungan Toksik Saya Nggak Mungkin Menemukan Orang Yang Benar Benar Mencintai Saya Saya Nggak Mungkin Bisa Melepaskan Orang Toksik Dari Sisi Saya Orang Yang Melelahkan Hati Saya Tapi Apapun Yang Tidak Mungkin Bisa Saja Menjadi Mungkin Karena Disini Ada Ya Buat Kamu Apapun Yang Tidak Mungkin Akan Menjadi Mungkin Karena Disini Ada The Magician Walaupun Ini Hubungan Yang Sulit Tetapi Tetap Akan Bisa Disatukan Ya Kalau Sudah Jodohmu Gimana Ya Kalau Kamu Ngerasa Dengan Hubungan Kamu Dengan Dia Ada Ciri Khas Atau Diri Dia Itu Membawa Dampak Positif Seperti Yang Saya Bacakan Tadi Maka Dialah Jodohmu Yang Sebenarnya Ya Untuk Ciri Cirinya Untuk Ciri Ciri Fisiknya Dia Orang Yang Tidak Terlalu Besar Kalau Perempuan Dia Kecil Kecil Dari Kamu Dia Langsing Dia Anak Yang Baik Ya Dia Kulitnya Putih Ada Yang Agak Kecoklatan Rambutnya Hitam Tetapi Sesikali Dia Sering Dipirang Ya Kalau Dia Laki-laki Kulitnya Tidak Terlalu Gelap Tapi Kalau Kerja Di Terik Matahari Berarti Dia Hitam Karena Matahari Karena Terik Matahari Ya Dan Dia Adalah Seorang Yang Elegan Berpenghasilan Dia Pribadi Yang Mandiri Ya Kalau Dia Laki-laki Ada Yang Sama Tingginya Dengan Kamu Ada Yang Sedikit Tinggi Dari Kamu Ya Untuk Inisialnya Ya Ada Huruf H Ada E Ada M Ada R Ada S Ada P Ada G Ada I Ada 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 M Mana Ada M Juga Ada T Tenggo Ada C Ada L Ada F Ada O Ada Y Ada V Ada Ada Itu Ada U Ada U Ada U Juga Oke Untuk Jodiak Ya Untuk Jodiak Yaitu Gemini Ada Dari Elemen Udara Gemini Aquarius Libra Ada 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 Aprikon Taurus Virgo Dan Ada Firesign Juga Firesign Yaitu Aries Leo Sagittarius Ada Piscis Juga Cancer Scorpio Oke Semoga Ini Cukup Menggambarkan Jika Kamu Pengen Personal Reading Atau Dibacakan Secara Pribadi Atau Pembersihan Energi Saya Disini Karena Kamu Berdiri Dengan Orang Negatif Kamu Terkontaminasi Atau Dalam Lingkup Orang Toxic Jadi Kamu Perlu Bantuan Untuk Bisa Lepas Dari Orang Ini Supaya Kamu Bisa Menemukan Jodoh Kamu Karena Orang Ini Kalau Dia Sangat Mengontrol Kamu Berarti Dia Memaksakan Kendak Untuk Tetap Mempertahankan Kamu Pada Kamu Tidak Bagi Sama Dia Dia Melakukan Segala Cara Termasuk Melalui Magic Pun Dia Akan Lakukan Yang penting Dia Bisa Mempertahankan Kamu Padahal Kamu Kamu Sangat Butuh Untuk Pembersihan Energi Oke Leo Jika Kamu Butuh Itu Silahkan Kuntik Saya Semoga Bisa Bantu Oke Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Dadah Leo